Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mahasiswa tingkat akhir yang sudah satu tahun ini tinggal sama orang tua saya karena perlu merawat, membantu merawat bapak saya karena sakit ibu saya meminta saya untuk mencari pekerjaan segera di luar kota gitu cuma rasanya kok gak tega gitu tinggalin orang tua saya kalau misalnya saya sudah ikut melamar-melamar pekerjaan juga cuma kalau misalnya suatu saat nanti ternyata karena tuntutan pekerjaan dapatnya di luar kota itu apakah saya berdosa karena meninggalkan orang tua saya Buya baik, Masya Allah tidak hanya semua orang berpikir bagaimana bisa mengabdi kepada orang tuanya ada sebagian dari kita pengen lari daripada kelemahan orang tua orang tua sakit datang aja kadang-kadang mikir nunggu abangnya sudah datang duluan atau belum ibunya sakit padahal kenapa kalau saya datang duluan nanti saya suruh belikan resepnya ini ada orang manusia-manusia yang tapi hendaknya semua berlomba untuk dekat dengan bapak ibunya berusaha lah niat Anda sudah baik, istimewa kemudian ibunda Anda meminta Anda kerja di luar kota kami paham yang diinginkan bukan Anda keluar kotanya pasti itu yang diinginkan adalah agar Anda mandiri itu sebetulnya coba apakah boleh di luar kota gak punya duit nanti gak boleh sama ibu jadi ada kemandirian yang diinginkan oleh ibunda Anda maka kalau sudah begitu Anda tidak perlu Anda bisa menggabungkan dua-duanya sudah lah jangan daftarnya di luar kota karena maksud ibu di luar kota itu mungkin di luar kota lebih lebih mudah cari kerjaan Anda dalam hal ini tidak perlu berbohong kepada ibu cuma diam-diam saja Anda ngelamar yang ada di dalam kota saja sehingga mungkin setiap pagi Anda bisa nengok ayah Anda dan sebagainya paling tidak mudah kalau bertemu Anda daftar riski Allah itu dimana-mana ada bumi Allah luas jangan persempit dan tidak harus pergi ke luar negeri atau kemana kalau Anda serius ingin mengabdi kepada ibu lihat kunci keberkahan sudah Anda ambil jika Anda ingin mencari pekerjaan lalu diniatkan agar bisa membantu ibunda dan ayah Anda niat itu terus hadirkan di hati maka Anda akan menemukan kemudahan yang tidak pernah Anda duga-duga sebelumnya karena kuncinya sudah Anda ambil ingin mengabdi kepada orang tua tapi siapapun yang ingin lari dari mengabdi kepada orang tua lihat kunci kehancuran pun telah diambilnya bercita-citalah semuanya untuk bisa mengabdi kepada orang tua ambil anjuran kami adalah ambil yang dekat misbiarpun gajinya adalah tidak sebesar di luar sana maka tapi Anda bisa melihat orang tua dan Anda bisa melihat membantu ibunda bisa membantu menjaga ayah ini adalah sebuah keindahan dan keberkahan semoga Allah memudahkan akan mengirim kepada Allah rizki melalui pekerjaan yang Anda tidak perlu jauh dari orang tua Allahuakbar bisa wabak terima kasih telah menonton